Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhari, Bapak Bambang Heri beserta para asatif yang lain Yang semuliakan Para tulab dan talibat Para santriwan santriwati LPT LPT IKI Para Bapak, Para Ibu Ikhwani Akhwati Fillah Rahimahkumullah Alhamdulillah, Mereka Rahmah dan Inayya Allah SWT Kita diberikan kuatan lahir dan batin Sehingga di pagi ini kita dapat memanfaatkan waktu untuk jalsah untuk duduk di tempat ini Dalam rangka tolabun ilmih mencari ilmu Mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini Dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan salihan makbulah Dan juga semoga diberikan di akhirat nanti Amin Ikhwani Akhwati Fillah Para Bapak, Para Ibu Para Muslimin Muslimat Rahimahkumullah Allah SWT menurunkan agama yang diakui Yang diterima oleh Allah adalah Islam Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innad dinah indallahil islam Sesungguhnya agama Di sisi Allah itu adalah Islam Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu Islam Walaupun ada yang bermacam-macam nama Intinya itu adalah Islam Dan untuk kepada Nabi Muhammad Allah SWT menurunkan Al-Quran Sebagai kitabullah Dan juga hadis sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW Al-Quran hadis itu adalah pegangan kita untuk selanjutnya Karena Rasulullah bersabda Aku meninggalkan kepada kamu dua perkara Jika kalian itu berpegang teguh kepada keduanya Maka tidak akan tersesat selamanya Kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW Ini pegangan pokok untuk kita Dan juga Allah SWT meletakkan tempat ibadah yang satu Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Itu Al-Qa'bah Al-Musharrafah Jadi Tuhannya satu Allah SWT Ka'bahnya satu Nabinya Nabi Muhammad Al-Qur'annya satu Hadisnya satu Tapi kenapa sekarang kok bisa bermacam-macam mazhab Itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini Menyikapi perbedaan mazhab Para bapak, para ibu Ikhwanil akhwati Di zaman Nabi Muhammad SAW Pernah terjadi Suatu saat Ada sekelompok sahabat yang berpergian Dan kemudian di tengah jalan di padang pasir Mau sholat tidak menemukan air Lalu sepakat untuk tayamum dan sholat Selesai melaksanakan tayamum dan sholat Kemudian melanjutkan perjalanan Di situ menemukan wadi Satu lembah Yang ada air di situ Akhirnya ada sekelompok rombongan itu Yang berinisiatif Kalau gitu Kita harus wuduk dan sholat lagi Kenapa? Tadi cuma tayamum belum sempurna Ini ada air Kita harus sholat dan wuduk lagi Akhirnya Dia melaksanakan wuduk dan sholat Sekelompok yang lain tidak Oh enggak Kita sudah cukup dengan wuduk tadi Dan kita sholat lengkap sudah lima kali sehari Kalau sholat lagi berarti enam kali sehari Lebih itu Akhirnya masing-masing berpegang teguh dengan pendapatnya Ada yang sholat sekali dengan tayamumnya saja Ada yang sholat dua kali dengan wuduk Masing-masing merasa benar dan menyalahkan yang lain Kita yang sholat sekali Sayang benar Lima kali sehari enggak lebih Yang sholat dua kali mengatakan Sayang benar Ini ada air Kamu itu cuma tayamum tadi Enggak sempurna Saya benar Kamu salah Kamu salah Saya benar Saya sorga Kamu neraka Kamu enam Lebih Setelah pulang ke Madinah Dilaporkan kepada Rasulullah Apa jawabnya Rasulullah Yang sholat sekali Sudah sesuai dengan sunnah Nabi Enggak kurang Dan yang sholat dua kali Kamu mendapatkan dua pahala Bisa dilihat dalam kitab Bulughul Maram Babu sholah ada Hadis suhih Ru'ahul Bukhari Jadi perbedaan itu sudah ada di zaman Nabi Yang mengaku paling benar dan menyalahkan yang lain Dengan pemahannya masing-masing Tapi finalnya ketika kembali Nabi Muhammad Semua dibenarkan Kullukum antum fisawaf Semua kamu itu sama-sama benar Satu kejadian yang lain Pernah Rasulullah itu menyuruh sahabat Untuk pergi ke benteng Bani Kura Yudha Dan kemudian berpesan Rasulullah La yusallian ahadakum il ahadukum illa fi Bani Kura Yudha Jangan kalian sholat Ketulis sampai nanti ke benteng Bani Kura Yudha Jarak dari Madinah ke Bani Kura Yudha Jarak dari Madinah ke Bani Kura Yudha Kurang-kurang lebih 20 km Naik jalan laki mereka naik untak Waktu itu sudah habis tuhur menjelang Asar Berangkatlah kemudian mereka itu Bersama-sama Ternyata di tengah jalan ini diperkirakan Kalau sampai di benteng Bani Kura Yudha Kak nututi waktu Akhirnya sebagian kelompok sepakat untuk sholat Di tengah jalan untuk mengejar waktu Kita kalau sampai di benteng Bani Kura Yudha Habis waktu Asar Kita ketinggalan sholat Sedangkan Inna sholatah alal mu'mininah kitab mawkuta Segunya sholat Bukan yang beriman Waktu sudah ditentukan Kalau nanti sampai Bani Kura Yudha Kita habis waktu Asar Berdosa kita Kita sholat tengah jalan Yang lain mengatakan Oh tidak Kamu itu melanggar perintah Nabi tadi Nabi merintahkan kepada kita Untuk sholat sampai di benteng Bani Kura Yudha Akhirnya ada yang tidak sholat di tengah jalan Sholat di benteng Bani Kura Yudha Walaupun waktu Asar sudah habis Kembali lagi saling menyalahkan Satu dengan yang lain Yang sholat di tengah jalan mengatakan Sayang benar Kamu salah Kamu sampai habis waktu Kata yang sholat di benteng Bani Kura Yudha Sayang benar Ikut pesan Nabi Kamu melanggar sholat tengah jalan itu Sayang benar Kamu salah Saya sorga Kamu neraka Tapi setelah pulang ke Rasulullah di Madinah Sekali lagi Rasulullah tidak disalahkan Rasulullah diam Dan tahu Kullukum antu fisawab Semua kamu itu sama-sama benar Ini contoh kasus Bahwa perbedaan pemahaman Itu sudah ada mulai zaman Nabi Cuma kalau di zaman Nabi itu Ada Hakimnya Ada yang Menjawab Menyelesaikan Setelah Nabi Muhammad wafat Makin berkembang perbedaan-perbedaan Di zaman sahabat Berkembang Berbedaan Antara pendapat Siti Omar bin Khattab Dengan Ibnu Abbas Kadang-kadang Antara Ibnu Mas'ud Dengan Siti Aisyah Kadang-kadang itu berbeda Tapi belum terformulasi Menjadi sebuah aliran Masih personal Setelah itu makin berkembang Terutama ketika Islam berkembang Keluar Arab Ke Persia Ke Romawi Banyak kasus-kasus baru Yang harus ditetapkan hukumnya Akhirnya kemudian banyak Para ulama-ulama Yang beristihad Sesuai dengan Panduan-panduan Yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya Dan hasil istihad itu Bisa berbeda Maka kemudian Di Kufah Di Irak Itu muncul Al-Imam Abu Hanifah No'man bin Thabit Yang dikenal dengan Mas'ab Hanafi Di Madinah Ada Imam Maliki Imam Malik bin Anas Yang punya kitab Al-Muatta Berbeda ini pendapatnya Antara Imam Maliki Dengan Imam Hanafi Berikutnya juga ada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris As-Syafi'i Yang lahir di Gaza Dan kemudian Jadi mufti di Mekah Lalu pindah ke Irak Dan pindah ke Mesir Juga berikutnya ada Imam Hambali Nah Imam Hambali ini Berguru kepada Imam Syafi'i Imam Syafi'i Berguru kepada Imam Maliki Tapi berbeda Pendapatnya Pendapatnya Cuma yang menarik Bahwa Antar beliau Beliau itu Tidak pernah Mencela Dan mencaci Dan tidak mengaku Paling benar sendiri Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu Mengatakan Saya selama 30 tahun Tidak pernah Lupa Mendoakan Imam Syafi'i Dalam sholat Berbeda Banyak Perbedaan Imam Syafi'i Berguru kepada Imam Maliki Banyak Pendapatnya Yang berbeda Tapi beliau tidak pernah Mencaci Menyalahkan Tidak Jadi Madhab Perbedaan Itu sebuah Keniscayaan Tapi Mencikapi Perbedaan Itu yang penting Kenapa Karena Rasulullah Dau' Sekarang Orang itu Mustahid Itu beristihat Benar Dapat dua Pahala Salah pun Tidak dimurkai oleh Allah Masih Mendapatkan Satu Pahala Tidak Masuk Nerakan Itu Kalau yang Beristihat Orang yang Mustahid Mampu Untuk Beristihat Memulai Persahatan Mustahid Karena Orang Islam Itu ada Tiga Tingkatan Mustahid Muttabi Muqallid Mustahid Itu Istihat Mampu Menyimpulkan Hukum Langsung Quran Dan Hadith Kena Kemampuannya Coba Bayangkan Imam Syafiq Itu Umur Tujuh Tahun Sudah Hafal Al-Quran 30 Juz Ini Calon-calon Hafal Al-Quran Ini 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 Rabal Hafal Al-Quran Nanti Punya Manajemen Ilmu Punya Ilmu Keterampilan Masya Allah Ini Penghafal Al-Quran Banyak Sambil Nungguin Sambil Baca Al-Quran Tilawah Disitu Masya Allah Ini Selamat Ini Nur Hayat Melahirkan Grasi Grasi Unggul Amin Ya Rabal Umur Tujuh Tahun Hafal Al-Quran 30 Juz Eh Kadang-kadang Sekarang Umur 30 Tahun Kuliah Masih Muter Ya Kuliah Ada yang Begitu Kalau itu Ada kisah nyata Teman saya dahulu Ini Intermezu Biar gak tegang Dulu Waktu saya Mundok Saya dulu Itu Ibitaiyah Di Madura Di Jerenguan Sampang Sanawiyah Saya itu Di Sitogiri Pasuruan Aliyah SMA Saya itu Derohman Jakarta Nah Derohman Itu Setelah itu Saya ke Lipiyah Terus ke Imam Ibn Saud Riyad Saudi Arabia Di Derohman Jakarta Itu Anak yang Kelas 3 Aliyah Wajib Jadi Imam Wajib Di masjid Itu Jadi Dia tidak Jadi Imam Kalau Maghrib Dan Subuh Anak Santri Beliran Untuk Melatih Ada Teman Abdul Muis Dari Parung Pinter Itu Maghrib Gerojian Tidak Pede Disitu Kesukron Semua Sudah Makmum Disana Kiyai Kiyai Bisa Dustari Rupanya Habis Itu Berpartiha Kulia Kulia Ayuhal Kafiruna La Ambut Ma Ta Ambut Una Walantum Ma Abiduna Ma Ambut Ulan Abidun Ma Batum Walantum Abiduna Ma Ambut Ulan Sampai Alhamdulillah Sebenarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Terus Ingat Kalau di belakang Lakum Dinukum Yakhi Eh Lakum Dinukum Walad Dhal Dini Kisah Kisah Nyata Ini Bukan Boyar Saat Masjid Nah Imam Syafi Yang umur Tujuh Tahun Sudah Hafal Al-Quran Pinter Bahasa Arab Dia memang Orang Arab Kalau Pak Heri Pinter Bahasa Mandura Nah Husor Hafal Beliau Hadis Beliau Hafal Sekarang Hadis Jadi Mustahid Umur 18 tahun Sudah jadi Mufti Di Mekah Jadi Mustahid Eh Sekarang Kadang-kadang Al-Quran Belum Bisa Baca Ikhra Masih Just Tiga Hadis Cuma Inamal A'mal Bin Niyato Gak Nama Nambah Sudah Jadi Mustahid Sadia Istihad Tidak Pake Pendapat Ulama-ulama Langsung Pegang Quran Terjemahan Hadis Terjemahan Yang gak Sama Laisam Nah Akhirnya Terjadi Mustahid Gadungan Terjadi Puber Akidah Yang gak Sama Dengan Saya Murtad Fasik Laisam Minna Itulah Yang Diancam Rasulullah Man Fassar Al-Quranah Birra'yihi Falitabawa Maqadahu Minan Nar Orang Yang Berdasarkan Pendapat Saja Silahkan Bertepat Tinggal Di Neraka Kalau Orang Yang Mustahid Dijamin Oleh Allah Rasulullah Di bawah Di bawah Itu ada Muttabi Ikut Pendapat Ulama Tapi Tahu Dalil Dan Alasannya Tahu Dalil Kenapa Itu Di bawah Itu ada Muqalli Taklit Narok Bunte Ngikut Takwis Gak Ngerti Dalil Yang Gak Apa Orang Awam Gak Apa Fas Alu Ah Al Dikri In Kuntum La Ta'lamu Tanya Kepada Orang Yang Ah Ingat Kalau Kamu Tidak Tahu Ngirim Surat Kemudian Nul Hayat Nanti Dijawab Setiap Bulan Oleh Saya Itu Kalau Tidak Tahu Boleh Nah Istihad Ini Salah Satu Landasan Ketika Nabi Muhammad Ngutus Mu'ad Bin Jabal Ke Yaman Yang Masuk Ahlus Sufa Rasulullah Itu Punya Santri Pesantrinya Rasulullah Itu Di Mekah Namanya Darul Arqam Yang Dimentun Darul Sufa Mereka Itu Mengaji Dengan Rasulullah 24 Jam Aluminya Ulama Ulama Besar Ada Yang Ahli Hadis Abu Hurairah Bapak Iku Cincili Yaitu Namanya Abdurrahman Bin Sakhar Ad-Dawsi Ada Yang Ahli Tafsir Ibn Abbas Ada Yang Alifiki Sahabat Mu'ad Bin Jabal Kira-kira Adik-adik Ahli Apa Yang Pasti Ahli Kubur Setelah Alim Beliau Itu Diutus Ke Yaman Karena Yaman Membutuhkan Seorang Kodi Rasulullah Tanya Mu'ad Nanti Kalau Ditanya Kamu Jawab Pakai Dasarnya Apa Al-Quran Rasul Kalau di Al-Quran Tidak Kamu Temukan Failam Tajidhu Bukan Tidak Kamu Temukan Dalam Hadis Rasul Jika Dalam Hadis Tidak Kamu Temukan Kata Mu'ad Bin Jabal Aku Akan Beristihad Dengan Pendapatku Tapi Rasul Aku Tidak Akan Menyimpang Dari Al-Quran Dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Rasulullah Alhamdulillah Yang telah Menjadikan Utusan Utusan Rasulullah Seperti Apa yang dikandikan oleh Allah Dan Rasulnya Istihad Termasuk Adalah Implementasi Daripada Quran Dan Hadis Ketika Ada Perbedaan Kembali Kepada Quran Dan Hadis Yang oleh Rasulullah Hasil Istihad Itu Dibenarkan Nah Istihad Inilah Kemudian Terformulasi Menjadi Sebuah Aliran Maghap Jadi Perbedaan Itu Sebuah Keniscayaan Tinggal Bagaimana Kita Mensikapi Perbedaan Bagaimana Sikapnya Kita Saling Toleransi Bukan Masalah Salah Benar Bukan Masalah Dolalah Dan Tidak Dolalah Bukan Salah Tapi Berbeda Bukan Dolalah Tapi Khilafiah Masalah Khilafiah Saling Toleransi Di Indonesia Ini Hebat Neil Armstrong Sudah Mendarat Ke Bulan Kita Mesti Kekiran Ngincang Bulan Tiap Tahun Sudah Menjelang Ramadan Kekiran Ngincang Bulan Sudah Kelihatan Belum Kekir Padahal Neil Armstrong Sudah Mendarat Ke Bulan Kalau Amerika Bagaimana Dia Sampai Mendarat Ke Bulan Tapi Kita Pikirkan Apa Yang Dibakan Tiap Bulan Itu Kita Makanya Tahun Depan Sidang Isbat Romantum Tidak Dipimpin Laki-Laki Menteri Agama Itu Tidak Akan Dipimpin Perempuan Iya Karena Perempuan yang Paling Tahu Kapan Datangnya Bulan Iya Kan Laki Tidak Ngerti Kalau Perempuan Ngerti Gereges Gereges Wah sudah Mau datang ini Kekiran Kekiran Nginceng Bulan Di luar Tidak Kekiran Di Saudi Di Mesir Subhanallah Di Indonesia Lima hari Leberan Terus Pertama Kelompok An-Nadir Di Sulawesi Pake Hitam Hitam Lihat Diburan Ombak Yang Kedua Kelompok Di Naksabandiyah Di Sumatera Barat Yang Ketiga Kalau Yang Hisab Yang Keempat Rukyat Yang Kelima Kelompok Abuge Lima Hari Leberan Terus Itulah Nah Bagaimana Mengasikapi Hilafiah Itu Nah Inilah Perlu kita Sikapi Dengan Saling Tafahum Saling Pengertian Dan Untuk bisa Tafahum Perlu tahu Semuanya Saya Diceritakan Perbandingan Begini Ada Orang Buta Disuruh Merabah Gajah Tiga Orang Buta Ayo Rabah Gajah Nanti Sampaikan Seperti Apa Merabah Kena Kopinya Uh Gajah Seperti Kipas Yang Kedua Suruh Merabah Kena Buntutnya Uh Gajah Kayak Pecut Yang Ketiga Suruh Merabah Kena Kakiknya Uh Gajah Seperti Tiang Diskusi Oh Kayak Kipas Tidak Salah Kayak Pecut Salah Kayak Tiang Kekiran Bertiga Itu Kenapa Kekiran Tidak Lengkap Pengetahuannya Kalau Dibuka Itu Semua Itu Gajah Sama Orang Tidak Pernah Ke Surabaya Yang Satu Dari Selatan Dari Malang Sampai Kwonokromo Masuk Ke Kubun Binatang Lihat Kerek Lihat Gajah Lihat Itu Pulang Yang Dari Utara Dari Madura Sampai Ke Perak Lihat Kapal Terus Pulang Kesereseh Nah Orang Yang Malang Dan Orang Yang Ketemu Sudah Ke Surabaya Kayak Apa Banyak Keteknya Salah Banyak Kapalnya Disitu Tidak Itu Banyak Ular Banyak Ketek Tidak Kayak Pinggir Laut Kekeran Kenapa Kenapa Tidak Lengkap Melihat Surabaya Coba Yang Dari Keren Datang Ke Perak Tahu Disitu Ada Kapal Yang Diverak Datang Ke Monokromu Ada Kebun Binatang Akan Tahu Itulah Juga Tentang Islam Kadang Punya Satu Pendapat Sudah Itu Yang Paling Benar Ini Persis Nabi Kapan Sampai Ketemu Nabi Enggak Pernah Ketemu Nabi Sudah Bilang Persis Nabi Kebohongan Public Kebohongan Public Enggak Pernah Ketemu Nabi Ini Persis Nabi Ini Cuma Katanya Katanya Itu Khilaf Itu Sebuah Genis Cahayan Bagaimana Monsiak Kipenya Apa saja Yang Khilaf Sudah Masuk Materi Tadi itu Masih Mekodima Sudah Berapa Jam Mekodimanya Biasanya Biasanya Yang dimasak Masalah Bid'ah Apa Makhlub Bid'ah Itu Bid'ah Bid'ah Biasanya Menjadi Permasalahan Atau Perbedaan Di Kalangan Masyarakat Bid'ah Al-Bid'atu Fi'luma Lam Yuhad Fi'ahdi Rasulullah Sallallahu 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 Bid'ah Bid'ah Adalah Mengerjakan Sesuatu Yang Tidak Pernah Dikenal Atau Terjadi Pada Masa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Atau Hiyya Ihdathu Malam Yakun Fi'ahdi Rasulullah Kata Imam An-Nawawi Dalam Kitab Tahzib Asma Wal Lugad Bid'ah Adalah Mengerjakan Sesuatu Yang Baru Yang Belum Ada Pada Masa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Itu Bid'ah Bahkan Penemu Barang Baru Bahasa Al-Nawawi Itu Penemuan Baru Al-Ibda Itu Penemuan Baru Juga Imam As-Sun Ani Dalam Kitab Subul Sallallahu Adalah Sesuatu Yang Dikerjakan Tanpa Mengikuti Contoh Sebelumnya Kalau Bisa Nyontek Itu Bukan Bid'ah Al-Ibn Nurun Nurun Ketemannya Wal-muradu Bihah Huna Maha Omila Mindun Ayus Bikullah Hushar Iyatan Ming Kitab Bina Wala Sunnah Sesuatu Yang Dikerjakan Tanpa Didahului Pengakuan Bukan Tidak Dikerjakan Zaman Nabi Tanpa Pengakuan Syarat Al-Quran Dan As-Sunnah Kemudian Ikhwan Fillah Nah Bid'ah Ini Ada dua Pendapat Ulama Ada yang Membagi Bid'ah Ada yang Tidak Membagi Bid'ah Sekali lagi Kita pada konsep Mensikapi Perbedaan Dengan Kita Tidak Saling Menyalahkan Dan Tidak Tidak Menyalahkan Tapi Ingin Menjelaskan Ini Pendapat Ulama Ini Pendapat Ulama Ini Karena Kadang-kadang Kita Ini Kadang-kadang Kita Ini Tahunnya Satu Versi Akhirnya Menyalahkan Yang Lain Al-Muhdassat Dorbani Ma'uhdissa Yukhalif Kitaban Aw-Sunnah Tan Aw-Ijma'an Fahuwa Bid'atul Dolalah Ma'uhdissa Filkhair La'yukhalif Syai'an Min Zalika Fahu Muhdassun Ghid Mazmuma Ini Kata Al-Hafidh Al-Bayhaqi Dalam Kitab Menakib Al-Imam As-Syafi'in Jadi Bid'ah Itu Ada Dua Macam Pertama Suatu Yang Baru Yang Menyalahi Al-Quran Sekali lagi Pak Yang Menyalahi Al-Quran Dan As-Sunnah Bukan Tidak ada Di zaman Bukan Tidak ada Di zaman Nabi Ya Yang kedua Suatu Yang baru Dalam Kebaikan Yang Tidak Menyalahi Tidak Menyalahi Kepan Mahfum Al-Quran Dan Sunnah Juga Ijma' Dan Itu Disebut Bid'ah Yang Tidak Tercelah Begitu Juga Imam An-Nawawi Memudikan Definisi Seperti Itu Bid'ah Itu Ada Bid'ah Yang Baik Dan Bid'ah Yang Buruk Nah Sekarang Ada Juga Yang Tidak Mau Membagi Bid'ah Yaitu Sheikh Husaymin Sheikh Bin Baz Sheikh Albani Dan Lain Lain Itu Tidak Mau Bid'ah Itu Sebuah Pendapat Tidak Apa Dasarnya Anjabir Anjabir Bin Abdillah Setiap Bid'ah Itu Sesat Maka Kata Boliyah Itu Kata Sheikh Husaymin Sudah Kuliyah Amah Syamila Mencakup Semuanya Bid'ah Dul'allah Pokoi Gak ada Di zaman Nabi Bid'ah Bid'ah Dul'allah Dul'ah Finnar Di neraka Itu Pendapat Beliau Sheikh Husaymin Alkitab Selalu Al-Wa Sitia Juga Demikian Ya Yang Menjadikan Perbedaan Itu Tapi Imam Anawiyud Dau Wa Kullu Bid'atin Dul'allah Hadha Amun Maksus Umum Yang Ditaksis Wal Murad Ghalib Bid'ah Kebanyakan Bid'ah Kebanyakan Bid'ah Yang Tidak Sesuai Dengan Quran Hadha Yang Yang Dianggap Dul'allah Karena Gini Ini Kajian Lugawiyah Mungkin Maaf Mungkin Kiyai-kiyai Sudah Tahu Dalam Kajian Belagoh Mantik Kata Kul Itu Ada Yang Berarti Kuliyah Semuanya Ada Yang Berarti Dus Iyah Sebagiannya Di Al-Quran Coba Setiap yang Bernafas Pasti Mati Semuanya Yang Kaya Yang Miskin Yang Gemuk Yang Gurus Yang Cantik Yang Jelek Malah Lebih Duluan Mati Semuanya Tapi Ada Kul Yang Bimena Buat Sebagian Ketika Nabi Musa Diajak Nabi Hizir Untuk Naik Perahu Disitu Disebutkan Dalam Al-Quran Coba Dimantuk Dan Raja Mengambil Setiap Perahu Dengan Merampas Apa Diambil Semua Perahu Itu Enggak Perahu Yang dinaiki Oleh Nabi Musa Tidak Diambil Kul Dimana Buat Disitu Ini Kajian Berlaku Mantik Maka Imam An-Nabawi Kul Itu Tidak Semuanya Hanya Muqd Muha Kebanyakannya Ini Khilafiyah Maka Nanti Turunannya Juga Begitu Ada Yang Menurut Pokoi Di Zaman Nabi Gak Ada Bid'ah Bid'ah Tural Tural Findar Di Meraka Ada Yang Melihat Dahulu Ini Perbuatan Ini Baik Apa Tidak Bertengan Quran Ataupun Hadis Berarti Silahkan Kerjakan Apa Yang Di Yakini Tentu Dengan Yang 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 Coba Umbam Bid'ah Di Zaman Sahabat Hadis Sayyidina Ali Kan Abu Bakar Abu Bakar Itu Kalau Membaca Al-Quran Berdoa Berdikit Dengan Suara Pelan Membaca Al-Quran Berdikit Berdoa Dengan Suara Keras Amar Amar Bid'asir Amar Bid'asir Kalau Al-Quran Tidak Urut Dari Yasin Al-Wakiyah Al-Muluk Apalagi Sudah Terisi Tidak Punya Uang Wakiyah Tiga Kali Sehari Itu Kemudian Dilihat Kepada Nabi Muhammad Oleh Sahabat Rasul Ini Sini Doa Baca Al-Quran Pelan Berdikir Pelan Umar Kuras Amar Banyak Quran Tidak Kalau Baca Pelan Apa Jawab Sini Abu Bakar Ini Usmi Uman Una Ji Aku Sudah Memperdengarkan Kepada Zat Yang Maha Mendengar Yang Aku Minta Allah Tidak Tidak Keras Pelan Sudah Dengar Allah Kenapa Mengambil Surat 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 Ini Amar Jawab Rasul Apa Ada Yang Saya Tampur Dengan Yang Lain Tidak Nah Perbedaan Ini Gimana Sikap Rasul Ada Yang Keras Ada Yang Baca Al-Quran Dicuplek Apakah Jelakan Salah Satu Jawab Rasul Luhu Toyib Fakul Luhu Toyib Tau Toyib Tidak Itu Dua Tahun Yang Tidak Pulang Pulang Itu Itu Bang Toyib Fakul Luhu Toyib Ruhu Ahmad Al-Hafid Al-Sami Fahmin Zawaid Dijahul Sikot Hadis Yang Dapat Dipercaya Loh Ini Kadang Kadang Ada Sekarang Yang Cuma Tau Satu Menalahkan Yang Lain Saya Diceritakan Seseorang Ada Seorang Yang Mungkin Dia Islam Barusan Terjadi Puber Akidah Mersa Paling Benar Sendiri Dia Solat Di Belakang Imam Di Masjid Yang Biasa Habis Solat Habis Solat Maktubah Itu Dengan Dikir Suara Keras Habis Imam Salam Bertikir Dengan Keras Langsung Yang Anak Muda Berdiri Mencak Mencak Ini Bid'ah Dolalah Finar Nabi Tidak Pernah Suara Keras Seperti Ini Di Masjid Yang lain Kaget Nabi Habis Solat Itu Dikir Pelan Tidak Keras Seperti Ini Marah Marah Akhirnya Mungkin Makmum Yang lain Gergetan Juga Dik Pernahkah Nabi Habis Solat Mencak Mencak Kayak Kamu Ini Dik Tentar Ini Bid'ah Dik Ketempel Yang Bid'ah Juga Akhirnya Nah Ini Kena Gak Ngerti Nanti Saya Jelaskan Ada Habis Tentang Tikir Bahtas Solat Dengan Keras Ya Pelan Munggo Keras Munggo Fakun Luhu Itu Karena Tadi Ke Surabaya Cuma Sampai Ke Kebun Binatang Sudah Jalan-jalan Kemana Santri Keliling Gunung Anyar Sudah Kena Tindakan Nanti Kalau Keluaran Kamu Itu Banyak Contoh-contoh Ini Contoh-contoh Yang Sifatnya Di zaman Nabi itu Belum ada Tapi oleh Sahabat itu Dikerjakan Ini Hadis Umar bin Khattab Siapa yang berbicara itu Siapa yang berbicara itu Aku cuma ingin kebaikan Rasul Baca itu Bukan Rasulullah yang baca Sahabat Yang baca Di belakang Tapi Rasulullah itu Kemudian Dibenarkan Gampang-gampang Menyalahkan Ini juga Sama Allah Huliman Hamidah Nah Bidah setelah Rasulullah Yaitu Penghimpunan Al-Quran Ini Saya langsung Artinya saja Setindak Umar Mendatangi Khalifah Abu Bakar Dan berkata Wai Khalifah Rasulullah Saya melihat Pembunuhan Dalam Peperangan Yamamah Telah mengorbankan Para penghafal Al-Quran Bagaimana Kalau Anda Menghimpun Al-Quran Dalam satu mushab Khalifah Menjawab Bagaimana Kita akan Melakukan Suatu Yang belum Pernah Dilakukan Oleh Rasulullah Di zaman Nabi Tidak Ditulis Di mushab Di Tahun Kurma Di atas Kayu Umar Berkata Demi Allah Ini baik Umar Terus Meyakinkan Abu Bakar Sehingga Akhirnya Abu Bakar Menerima Usulan Umar Kemudian Keduanya Menemui Zaid bin Thabid Dan Menyampaikan Tentang Rencana Mereka Kepada Zaid Yang menjawab Bagaimana Kalian Akan Melakukan Suatu Yang Belum Pernah Dilakukan Oleh Rasulullah Keduanya Menjawab Demi Allah Ini Baik Keduanya Terus Meyakinkan Zaid Hingga Akhirnya Allah Melapangkan Dada Zaid Sebagai Semana Telah Melapangkan Dada Abu Bakar Dan Umar Dalam Rencana Ini Akhirnya Ada penulisan Al-Quran Bid'ah Itu Gara Di zaman Nabi Tapi Apakah Itu Dolalah Nah ini Yang Gak Mau Silahkan Tulis Sendir Jadi Kayu Kayu Ini Kadang Pokoknya Ada zaman Nabi Itu Bid'ah Dolalah Finnar Nah ini Juga Ini Sholat Terawih Adhan Jumat Di zaman Nabi Itu Cuma Sekali Zain Usman Bin Afan Menjadi Dua Kali Terawih 20 Saya Ingat Kalau Terawih Dulu Saya Itu Waktu Kuliah Di Imam Ibn Sa'ud Lihat Saud Arabia Kalau Biasa Mahasiswa Kolek Ceperan Kalau Musim Haji Jadi Temus Tenaga Musiman Kalau Ramadan Jadi Petugas Umroh Nah Waktu Itu Ngantarkan Salah Satu Jemaah Dari Jawa Barat Waktu Itu Orang Kaya Nampaknya Tapi Mungkin Pemahaman Islam Tidak Begitu Mendala Sampai Demekah Menjelang Maury Kita Antar Ke Hotel Habis Itu Berbuka Dan Kita Ke Masjid Untuk Sholat Terawih Selesai Sholat Terawih Pulang Dari Masjid Perjalanan Ke Hotel Dia Bilang Ke Saya Dik Ternyata NUD Loh Kenapa Pak Iya Terawihnya 23 23 Itu Dik Kalau Di tempat Saya Yang NUD Yang Muhammad Itu 11 Saya Jelaskan Imam Hambali 11 Dalinya Ini Imam Shafi'i 23 Dalinya Ini Imam Mabaliki 36 Ibn Abbas 41 Dalinya Ini Oh Iya Dik Sudah Pulang Tidur Sahur Habis Sahur Kita Ajak Lagi Ke Masjid Sampai Subuh Pulang Bilang Dik Ternyata Di Mekah Itu Muhammad Dik Loh Kenapa Pak Iya Subuh Tidak Pakai Kunut Saya Katakan Yang Kunut Dalinya Ini Yang Tidak Kunut Pendapat Imam Mali Yang Pendapat Dalinya Ini Cuma Kunut Nazi Oh Gitu Iya Pak Di Muhammad NU Ini Sudah Khilaf Menjadi Trend Brand Dari Sebuah Organisasi Solat Solat Sunnah Sebelum Solat Eid Ini Juga Tidak Ada Di Zaman Nabi Hadis Talbiya Begini Pak Ibadah Itu Ada Ibadah Mahdoh Muqayyadah Ada Ibadah Mutelakoh Wairu Muqayyadah Ibadah Yang Murni Terikat Tata Caranya Juga Begitu Ditentukan Tempatnya Dan Caranya Waktu Tidak Ditentukan Umrah Tempat Harus Di Mekah Caranya Manasik Umrah Ihto Sakur Waktunya Monggo Kapan Saja Haji Umrah Kalau Sudah Hafal Rukunya Umrah Belum Nanti Daftar Kalau ingin Hafal Gampang Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik Alah Sharik Alah Innal Hamda Wa Nirmat Alah Wal Mul Kalah Sharik Alah Wal Mul Kalah Syarik Kalah Umrah Itu Ihto Sakur Ihram Tawaf Sa'id Dan Cukur Haji Itu Ih Wum Muzmin Lontoi Sakur Mengharap Mabrur Gampang kan? Itu Ditentukan Yang ketiga Ada Ibadah Yang Ditentukan Cara Dan Waktunya Tapi Tempat Tidak Ditentukan Apa itu? Solat Lima Waktu Subuh Jam Sekian Caranya Solu Kemaru Arti Muni Usali Tapi Tempatnya Munggo Di Masjid Mana saja Munggo Silahkan Bahkan Di jalan Munggo Ada Ibadah Yang Mutlako Tidak Ditentukan Tempat Cara Waktu Ini Non-budgeter Dan taktis Apa itu? Berdikir Bersolawat Berdoa Berda'wah Menghafal Al-Quran Baca Al-Quran Perintah Perintah Kapan Di mana Bersama Siapa Caranya Tidak Ditentukan Berdikirlah Kamu Berdiri Duduk Dan Berbaring Perintah Berdikir Ada Teknisnya Tempatnya Caranya Tidak Ditentukan Bersolawat Perintah 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 Salawat Ada Di mana Kapan Bersama Siapa Redaksinya Apa Tidak Ditentukan Berdakwah Perintah Ada Kapan Dimana Bersama Siapa Jam Berapa Apa Ada Hadisnya Silahkan Mengandalkan Kajian Akhir Pekan Di Dulu Hayat Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Agustus Jam 8 Pagi Ada Nggak Hadisnya Ada Nggak Bid'ah Kalau Gitu Perintah Berdakwah Itu Ada Teknisnya Kapan Dimana Bersama Siapa Tidak Ditentukan Ini yang Kadang-kadang Menjadi Khilafiah Itu Yang Tidak Ditentukan Harus Ditentukan Harus Ada Dalilnya Yang Ditentukan Dalil itu Ada Dalil Mansusah Al Adillah Al Mansusah Ada Al Istihad Dalil Dalil Nas Quran Hadis Ada Dalil Hasil Istihad Pemahaman Quran Hadis Itu Tadi Dibedarkan Rasulullah Ketika Mu'ad bin Jabal Kalau Semua Do'al Al-Qur'an Tekstualnya Al-Qur'an Jadi Berapa Dus Kalau Begitu Coba Bayangkan Gini Bukan Membandingkan Tapi Kita Mengilustrasikan Dalam Negara Ada Undang Undang Dasar Ada Undang Undang Ada Peraturan Daerah Ada Keputusan Menteri Dan lain Lainnya Undang Undang Dasar Itu Sedikit Undang Undang Tambah Banyak Peraturan Tambah Banyak Atau Organisasi Ada Anggaran Dasar Ada Anggaran Rumah Tangga Ada Peraturan Organisasi Ada Tata Kerja Begitu Juga Al-Qur'an Lebih Luas Al-Hadis Lebih Luas Istihad Ulama Dalil Tidak Hanya Al-Qur'an Atau Istihad Al-Hadis Istihad Ulama Dalil Yang Hasil Dari Pemahaman Quran Dan Hat Kenapa Banyak Yang Tidak Ada Dalil Sekarang Apa Hukum Narkoba Apa Hukumnya Narkoba Haram Mana Kur'annya Innamah Narkoba Mana Hadisnya Tidak 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 Itu Menggunakan Istihad Ulama Malik Kias Seperti Saya Ceritakan Teman Juga Ada Ini Baru Islam Islam Kagetan Yang 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 Sepedah Yang Sepedah Lampu Merah Melanggar Langsung Melondong Lampu Merah Setelah Distop Polisi Anda Melanggar Lampu Merah Terus Pak Mana Dalinya Bawah Lampu Merah Harus Berhenti Kur'annya Mana Hadis Mana Dalinya Kur'an Hadis Bawah Lampu Merah Harus Berhenti Ada Enggak Boleh Harus Berhenti Enggak Nah Itu Istihad Malik Mas Salih Mur Salah Namanya Tengk Usul Fikir Enggak Pernah Belajar Usul Fikir Enggak Belajar Nah Pegang Quran Terjaman Hadis Terjaman Yang Enggak Sama Lais Amin Nah Telah Terjadi Puber Akidah Mustahid Gadungan Inilah Beberapa Redaksi Salawat Kemudian Para Bapak Para Ibu Sampai Jum Berapa Sampai Duhur Ini Kalau Kalau Ini Kalau Pelatihan Jadi Harus Duh Hari Enggak Bapak Bersingkat Termasuk Istihad Senyumnya Ini Yang Bikin Enggak Kuat Ini Ini Juga Masalah Khilafiyah Kita Sikapi Tradisi Sebelum Dan Sesaat Kelahiran Anak Ini Hubungannya Dengan Usahanya Nur Hayat Ini Tarisi Ngapati Mitoni Tingkepan Akekuan Ada Enggak Dalilnya Kalau Enggak Dalilnya Berikan Bid'ah 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 Doa Domainya Ibadah Mutlaqah Wadumukoyada Bukan Sholat Bukan Puasa Bukan Zakat Bukan Haji Apakah Ada Contoh Contoh Di Al-Quran Mendoakan Anak Itu Banyak Dengan Baca Sendiri Ini Nabi Ibrahim Mendoakan Anak Cucunya Ini Motifasi Al-Quran Mendoakan Anak Cucu Mendoakan Perintah Mendoakan Itu Ada Di Al-Quran Juga Dalam Tafsir Ibnu Qasir Menjelaskan Seharusnya Setiap Orang Yang berdoa Itu Mendoakan Untuk Dirinya Untuk Doa Orang Untuk Anak Anak Kapan Dimana Bagaimana Caranya Ini Yang Non Budgeter Tidak Ditentukan Kalau 7 bulan Didoakan Boleh Enggak Enggak Apa Mana Darangan Enggak Boleh Doa Kandungan Umur 7 Bulan Itu Ikut Dalil Am Namanya Itu Ini Ini Yang Menjadi Khilafiyah Yang Tidak Apa Apa Juga Itu Khilafiyah Maka Bukan Masalah Salah Benar Dulalah Tidak Dulalah Tapi Khilafiyah Sama Dengan Kuno Tidak Kuno Tarawih Sebelas Atau Pulung Dua Tiga Sama Dengan Itu Prinsip Prinsip Apa Kerjakan Apa Yang Diakini Ketoran Sinan Yang Lain Yang Punya Keyakinan Lain Ini Rasulullah Mendoakan Kepada Orang Yang Hamil Umus Sulem Itu Punya Suami Namanya Abu Tolha Umus Sulem Itu Istri Yang Suleh Persis Adik Adik Disini Juga Abu Tolha Seorang Suami Yang Tanggung Jawab Pijaksana Persis Adik Adik Disini Bapak Bapak Disini Juga Punya Anak Satu Paling Disayang Oleh Abu Tolha Paling Disayang Punya Anak Satu Suatu Ketika Abu Tolha Itu Keren Itu Adalah Dagang Keluar Daerah Dilatas Cita Iwas Soif Sebelum Berangkat Pesan Kepada Istrinya Abu Sulem Dik Tolong Ya Anak Saya Jaga Nanti Insyaallah Saya Hari Sabtu Tanggal 29 Agustus Jam 18 Malam Habis Saya Dateng Berangkat Secara Singkat Ternyata Sabtu Pagi Jam 9 Tanggal 9 Anak Itu Wafat Anak Itu Wafat Wah Umusul Yang Bingung Gimana Padahal Itu Paling Kesayangan Suami Saya Acting Membahagiakan Suami Akhirnya Rumah Itu Dihias Seindah Indah Seperti Kementen Kamar Juga Dihias Seperti Kementen Ada Mulatih Macem Macem Dirinya Berdandan Secantik Cantiknya Anak Anak Yang Wafat Ditaruh Di Kamarnya Ditutupi Seperti Orang Tidur Sudah Sudah Singkat Datang Ahlan Ahlan Ya Munggo Disambut Dengan Senyum Saya Kangen Dengan Sampian Munggo Dikasih Makanan Minuman Setelah Itu Maaf Diajak Di kamar Tidur Untuk Tidur Bersama Si Abu Talha Tanya Di Mana Anak Kita Itu Masih Di kamar Sebelah Sudahlah Saya Angen Sampian Nah Itu Selesai Maaf Ya Selesai Berhubungan Dengan Pelan Istri Tanya Mas Kalau Jenengan Dititipi Barang Oleh Teman Sampian Terus Barang Itu Diambil Teman Sampian Boleh Enggak Ya Enggak Apa Bukan Punya Saya Begitu Juga Mas Kita Titipan Allah Diambil Lagi Oleh Allah Subhanahu Ini Acting Bukan Hadis Tambahan Saya Apa Dik Mas Anak Kita Diambil Oleh Allah Meninggal Dunia Jadi Kamu Itu Berpesta Di Atas Wafat Nya Anak Saya Enggak Relatif Kamu Istri Enggak Bener Ini Marah Marah Habis Itu Sudah Kita Rawat Anak Kita Sudah Dikubur Kemudian Datang Rasulullah Ini Hadisnya Ini Hadisnya Ini Hadisnya Saya Baca Rasulullah Dimarin Oleh Abu Tullah Karena Gini Gini Tadi Itu Fakul Nabi Ya Barakallahu Lakuma Fila Tukuma Gak Apa-apa Bener Itu Allah Berkah Kepadamu Yang Kamu Kerjakan Di Malam Itu Fawaladat Lahu Gulaman Kana Ismu Abdullah Kual Fadzakaru Anahu Kana Min Khair Ahli Zaman Nah Anak Yang Wafat Itu Kana Kebaikan Istri Membahagiakan Suami Walaupun Tanah Petik Bohong Kepada Suami Untuk Kebahagiaan Suami Dan Kemudian Rasulullah Didoakan Rasulullah Lahir Namanya Abdullah Setelah Itu Ternyapu Anak Soleh Paling Baik Di Masa Itu Mahalus Syahid Ini Ini Ketab Dalam Nubuah Artinya Mendoakan Wanita Orang Sedang Hamil Itu Masyruk Rasulullah Mendoakan Kepada Ummu Sulem Mendoakan Kepada Abu Tolha Soal Waktunya Caranya Tempatnya Yang termasuk Yang Non Budgeter Apakah Empat Bulan Apakah Tujuh Bulan Apakah Dua Bulan Nah Ini Yang Membuat Khilafiyah Maka Kemudian Di Indonesia Ini Para Ulama Pinter Karena Dulu Wali Songo Itu Bagaimana Dakwah Indonesia Itu Tanpa Kerasan Gak Pernah Bawa Bom Bawa Granat Gak Pernah Baca Islam Masuk Indonesia Itu Gak Cara Melihat Kondisi Masyarakat Lihat Perbuatan Masyarakat Yang Salah Apanya Yang Yang Dibersihkan Yang Bisa Dimanfaatkan Dimanfaatkan Oh Orang Itu Kalau Hamil Ya Acaranya Apa Nginjak Telur Apa Kemudian Pakai Sesajen Baca Mantra Mantra Mandi Pakai Apa Bunga Dilihat Yang Salah Itu Apanya Yang Salah Itu Apanya Oh Disupen Ganting Keban Atau Metoni Atau Ngapati Oleh Wali Songo Itu Tidak Dihilangkan Acara Itu Tapi Isinya Yang Di Rubah Yang Acara Mantra Mantra Disi Dengan Doa Solawatan Takhtimul Quran Mendoakan Kepada Yang Hamil Supaya Dia Punya Anak Yang Soleh Itu Yang Difaham Olama Olama Disini Soal Nama Silahkan Tetap Tapi Isinya Gelas Ini Gelas Ini Kalau Isi Khomer Haram Enggak Haram Kalau Isi Air Halal Enggak Halal Gelas Enggak Dibuang Isinya Jangan Diganti Nah Ini Menurut Sebagian Mengatakan Enggak Boleh Gelas Gelas Dilempar Semuanya Akhirnya Enggak Ngapati Metoni Itu Bid'ah Tulalah Tulafin Nar Di neraka Ini perbedaannya Soalnya enggak mau Silahkan Tapi jangan menyalahkan Orang yang mau Ini khilafiyah Bukan memaksakan Khilafiyah Ini juga Bersedekah pada masa Kehamilan Dalam keluarga Imam Ahmad bin Hanbal Waktu hamil Sodaqah Biar gampang Melahirkannya Bahkan Kata guru saya Kalau sedang hamil Itu Yang laki Baca surat Yusuf Yang perempuan Baca surat Maryam Baca Baca Rabbana Hablan Amin Azwajina Uduryatina Kurta Ayun Baca Nuntukina Imama Terobis Rah Li Satri Amri Itu doa Redaksinya Tempatnya Caranya Yang elastis Tidak ditentukan Apa ada hadisnya Secara umum Sudah Tadi itu Rasulullah Mendoakan Kepada orang yang hamil Setelah lahir Di adhani Telinga kanan Ekomat Telinga kiri Ditahnik Setelah itu Di Akekohi Kalau Akeko Enggak repot-repot Bersen aja Kenuluhayat Lu serius ini Apa ada di zaman Nabi itu Perusahaan Penyedia Akekoh Nulhayat Ada enggak Bid'ah Nulhayat Kalau gitu Syariat Akekohnya Ada Teknisnya Apakah Disembelih Sendiri Dipesan Nulhayat Itu teknis Yang Yang mutlak Yang mutlak Waduh Mokoyada Jadi kalau mau Saya mau persis Nabi Persis Nabi Mau beli Kambing sendiri Saya sembelih Sendiri Saya emas Sendiri Ya monggo Tapi Bukan berarti Tidak boleh Pesan ke Nurul Hayat Malah bagus Enak lagi Masakannya Karena saya sering Dikasih Kemudian Walima Akekoh Akekohnya Ada Teknisnya Apakah Dibagi-bagi Ketangga Munggo Diundang Orang Itu Munggo Itu Teknis Teknis Diundang Munggo Jadi Walima Akekoh Teknis Saja Itu Lalu Beri nama Yang baik Apa nama Yang baik Itu Paling Baiknya Nama Yang Yang Dihadapan Allah Dan Dipuji Oleh Allah Masih Nama Tuhan Saiton Selamat Dunia Akhirat Allah Dibanyu Hagi Tuhan Nama Saiton Nanya Dulu Dia Hapal Quran Jangan Jangan Hanya Yang Di Al Quran Bagus Belum Tentu Marjumin Walaupun Di Al Quran Salah Yang Terkutuk Ada Marjumin Ya Allah Di Al Quran Ini Pak Bagus Al Quran Tapi Salah Itu Terkutuk Cendeng Marjumin Nah Teknisnya Ini Yang Kadang Kadang Membuat Khilafiyah Di zaman Nabi Tidak ada Orang Undang Wali Mah Nak Kekoh Itu Mau Hadis Wali Mata Safar Hadis Nabi Baca Dalam Kitab Al-Qar'an Nawiyah Itu Dan Dalam Kitab Kitab Yang Lain Kalau Kamu Tidak Safar Untuk Kalau Tunggu Pergian Fali Wad Di Ikhwan Nahu Akar Bahu Pamitlah Kepada Saudaranya Dan Tetangganya Dan Doa Kepada Mereka Itu Perintah Ada Nabi Teknisnya Boleh Sampian Datang Ketangga Satu Satu Boleh Ya Biar Efektif Dan Efisien Ngundang Orang Juga Tidak Salah Tujuh Apa Untuk Pamitan Dan Doa Itu Teknis Tau Tau Siapa Pendusta Agama Itu Tidak Penduli Kepada Orang Miskin Yang Tidak Apa Memberikan Makan Kepada Orang Anak Yatim Teknisnya Bagaimana Boleh Sampian Ngantar Ke Anak Yatim Boleh Dihimpun Pesan Panti Asuhan Itu Teknis Teknis Ini yang Menjadikan Khilafiyah Ada Di zaman Nabi Panti Asuhan Anak Yatim Yang Persis Nabi Kapan Sampai Ketemu Nabi Ini Khilafiyah Tidak Mau Tidak Apa-apa Dengan Menyalahkan Orang Yang Mengerjakan Nah Ini Ting Kepam Metoni Hukum Menetapkan Waktu Boleh Enggak Empat Bulan Tujuh Bulan Ya Boleh Saja Penetapan Waktu Hanya Tahin Bukan Tahdit Beda Sama Juga Pengajian Akhir Pekan Di Nurul Hayat Ini Hari Sabtu Jam Delapan Tanggal 29 Agustus Penetapan Waktu Kan Apa Tidak Boleh Di Hari Lain Boleh Kan Ini Bukan Tahin Bukan Tahdit Bukan Membatasi Yang Tidak Boleh Itu Yang Membuat Syariat Baru Tahdit Menentukan Waktu Yang Tidak Boleh Tempat Di Waktu Yang Lain Itu Yang Membuat Syariat Baru Oh Kamu Itu Berdoa Harus Jam Sekarang Di Luar Itu Gak Boleh Itu Namanya Tahdit Lu Cuma Penentuan Waktu Ngumintum Saja Ya Gak Apa Tahlila Nanti Kita Jelaskan Tahlila Tingkepan Kenapa Kok Empat Empat Bulan Ya Dua Bulan Juga Tidak Salah Enam Bulan Juga Tidak Salah Kenapa Empat Bulan Ini Berkenaan Dengan Kalau Sudah Empat Bulan Ruh Itu Ditiupkan Ditentukan Empat Perkara Jodohnya Ajalnya Rizkinya Nasibnya Maka Kita Doakan Supaya Anak Kita Nanti Itu Dapat Anak Yang Soleh Yang Baik Kenapa 7 Bulan Ini Sudah Usia Matang Melahirkan Biar Penentukan Penentukan Saja Ini Kelahiran Sekarang Ini Kematian Habis Lahir Mati Ini Khilafiyah Lagi Saya Katakan Yang Tidak Mau Tidak Tidak Salah Yang Mengerjakan Tidak Menangisi Orang Mati Nabi Muhammad Pernah Menangisi Kepergian Putranya Beliau Nabi Ibrahim Nangis Tidak Salah Nangis Itu Tapi Nanti Ada Batas Rasulullah Juga Menangis Ketika Berziarah Kemakam Ibundanya Rasulullah Berziarah Kubur Hadis Sahih Muslim Rasulullah Berziarah Kemakam Ibunya Menangis Rasulullah Dan membuat Sekitar Menangis Ziar Kemakam Ibunya Ziar Kubur Itu Syirik Nyembah Kubur Rasulullah Ini Ziar Kubur Sudah Suudan Kepada Orang Menangis Orang Mati Yang Dilarang Menangis Sampai Berteriak Teriak Dan Histeris Tak Boleh Menangis Masruq Ada Hadis Nabi Sama Sama Juga Kalau Nabi Dahar Maaf Pakai Tiga Jari Karena Dahar Kurma Tiga Jari Kalau Soto Rawon Rawon Pakai Tiga Jari Ya Gak Mari Ini Memahami Hadis Ini Yang Perlu Dicerahkan Ya Gak Salah Kalau Sampian Mau Gak Gak Salah Sama Persis Nabi Makan Soto Pakai Tiga Jari Gak Bapa Monggo Tapi Kepun Berarti Satu Keharusan Ini Mengharumkan Maid Itu Dikerjakan Nabi Diperintahkan Nabi Soal Jenis Barangnya Yang Dibuat Pengharum Apa Silahkan Teknis Ini Harus Persis Nabi Katanya Nah Ini Mengharumkan Jenazah Dengan Membakar Tupa Hadis Sahih Muslim Menerani Rasulullah Ibn Umar Juga Mengukup Jenazah Dengan Uluah Kayu Gerahu Yang Digunakan Sebagai Pengharum Yang Pakai Tupa Itu Hindu Nabi Itu Nyuruh Apa Nabi Dahulu Diselama Nabi Ada Hindu Kalau Kebetulan Sama Mereka Yang Niru Nabi Bukan Islam Yang Niru Hindu Bukan Seperti Nabi Muhammad Itu Tawaf Sebelum Tawaf Sebelum Nabi Muhammad Sudah Ada Orang Jahili Tawaf Dan Tawaf Mereka Itu Dengan Telanjang Bulat Dan Bertepuk Tangan Tawaf Tetap Dilanjutkan Tapi Kemudian Tepuk Tangannya Diganti Dengan Talbiah Takbir Kemudian Telanjangnya Diikat Dengan Kain Ikhrom Bukan Niru Hindu Bukan Nabi Ini Nyuruh Soal Jenis Pengharumnya Gerahu Iya Pakai Yang Somprotan Itu Iya Penting Mengharum Kalau Semua Alat Itu Harus Sama Kemekah Enggak Usah Pake Naik Pesawat Naik Untah Insya Allah Sampai Lamuan Sudah Mati Duluan Ini Media Saja Ini Media Persis Nabi Yang Khilafiyah Disitu Yang Mau Begitu Enggak Apa-apa Ada Kalau Sholat Itu Enggak Boleh Pakai Sejadah Enggak Boleh Pakai Karpet Di Zaman Nabi Langsung Tanah Akhirnya Buat Masjid Enggak Pakai Karpet Enggak Apa-apa Ada Persis Nabi Seperti Itu Sariah Tidak Seperti Itu Nabi Berikan Istihad Dan Istihad Bila Berbeda Bukan Sebuah Kesalahan Saya Dileksan Di Awal Tadi Ini Mengiringi Jenazah Dengan Bacaan Tahlil Lihat Ya Dalam Kitab Nasbur Raya Di Hadith Hidayah Ketika Ketika Ngantar Jenazah Pulang Pergi Baca La Ilha Ilallah Pulang Sampai Pergi Mana Dalilnya Itu Tadi Itu Cuma Sampai Kebun Binatang Belum Sampai Lengkap Mengiringi Jenazah Dengan Bacaan Tahlil Hadith 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 Memang Ini Ada yang Do'if Ada yang Hassan Kalau Diperkuat Dengan Hadith Yang Lain Hassan Ligayri Bisa Dijadikan Untuk Landasan Hukum Talqin Mayyid Hadith Suhih Lak'inu Mautakum La Ilhil Allah Nah Talqin Itu Mautakum Itu Ada Dua Makna Qoblal Maut Wabadal Maut Sebelum Mati Dan Setelah Mati Itu Khilafiyah Ada yang Sebelum Wafat Di Talqin La Ilaha Illallah Biar Khosril Khatima Juga Maut Kata Mayyid Itu Ba'dal Maut Masih hidup Dikatakan Mayyid Ya Belum Setelah Mati Itu Mayyid Namanya Kalau Masih hidup Ya Mayyid Hidup Ada Ulama Yang Menafsikan Iza Hadrahul Maut Al Mayyid Ay Ba'ad Dadaf Nil Mayyid Itu Khilafiyah Yang Tidak Mau Juga Tidak Apa Tapi Yang Mau Jangan Kemudian Disalahkan Itu Aja Kuncinya Oh Gak Dalilnya Belum Baca Dalilnya Kalau Begitu Ini 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 Saat Setelah Pemakaman Jenazah Ini Dalam Kitab Ah Kamu Taman Il Maut Karya Syekh Muhammad Bin Abdil Wahab Abu Umamah Berwasiat Jika Kelak Telah Meninggal Dunia Untuk Diperlakukan Sebagaimana Rasulullah Memperlakukan Orang Yang Wafat Rasulullah Memeringatkan Agar Orang Mati Yang Telah Dimekam Untuk Ditalqin Ini Dalam Kitabnya Syekh Muhammad Bin Abdil Wahab Halaman Sembilan Valid Syekh Muhammad Bin Abdil Wahab Menganjurkan Talqin Mayit Setelah Dikubur Ibnu Taymiyah Menganjurkan Talqin Mayit Setelah Dikubur Dalam Kitab Majmu Fatawa Lah ini Silahkan Lihat di Kitabnya Oh Talqin Mayit Itu Bidmah Gak ada Di zaman Nabi Ulama Ulama Gak ada Baru Sampai Kebun Binatang Belum Melayap Ke Surabaya Semuanya Baca Kitabnya Ya kalau Gak mau Gak apa-apa Bukan dosa Gak mau Gak apa-apa Tapi yang mau Jangan disalahkan Jamuan makan Kepada Para pentakziah Ini Kayak ada Orang Seresik Memberikan makan Itu Kapan Saja Tut Imut Alhamdulillah 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 Memberikan makan Ini Perintah Umum Sampian Bertamu Pagi Kasih makan Munggo Siang Munggo Sore Munggo Ada Orang Mantenan Munggo Ada Orang Wafat Munggo Mana Habisnya Orang Takzia Itu Kasih Makan Takzia Wafat Di Pelosok Madura Sana Atas Gunung Dari Surabaya Ke Sini Gak Ada Warung Gak Dikasih Makan Bensin Habis Ya Mati Ini Sedekah keluarga Mayid pada Orang-orang Yang Takzia Al-Hafid Al-Hafid Hajar Al-Solani Menyebutkan Dalam Mataib Bahwa Sidina Umar Bin Khattab Berwasiat Kepada Keluarganya Agar Orang-orang Yang Berta'ziah Disuguhi Makanan Apakah Sidina Umar Itu berarti Dianggap Itu Bita'ah Ya silahkan Ini kitab Al-Mtaulib Al-Aliyah Baca Oleh Jenengan Jangan Hanya Tahu Satu Versi Saja Ya Gak Mau Gak Apa'apa Sih Lagi Cuma Yang Mau Ini Juga Ada Dalilnya Biar Lengkap Melihat Gajah Itu Gak Gak Cuma Kena Kipas Sedekah Keluarga Mayit Pada Orang Yang Tak Ziyah Kenapa Tujuh Hari Ya Gak Apa-apa Sepuluh Hari Juga Boleh Sehari Juga Boleh Gak 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 Batasan Kenapa Tujuh Hari Ini Riwayat Dari Tawus Innal Mauta Yuftanuna Fikubur Him Saba'an Fakan Istahib Bunayut Ama'an Hum Tilkal Ayyam Mayit Itu Di kuburnya Akan Ditanya Akan Di uji Selama Tujuh Hari Saba'an Fakan Istahib Bunayut Ama'an Hum Muntikal Yau Maka Senang Kalau Di Sodakohi Makanan Untuk Mayit Selama Tujuh Hari Tetap Hiliatul Awliya Baca Ini Khilafia Setegah Keluarga Mayit Pada Orang Yang Tak Zia Ini Ibu Sudah Sibuk Dengan Piringnya Ini Juga Berdasarkan Hadis itu Syekh Ibrahim Hadis ini Menunjukkan Kebolehan Keluarga Mayit Membuat Makanan Dan Mengundang Orang Untuk Makan Jika Makanan Itu Disuguhkan Kepada Para Fakir Miskin Hal Itu Baik Jika Salah Satu Ahli Waris Ada Yang Masih Kecil Maka Tidak Boleh Diambilkan Harta Waris Memang Ini Terlalu Beli Beli Tidak Baik Kadang Sudah Wafat Masih Harus Jual Sapinya Jual Kambing Itu Juga Tidak Makanya Kemudian Di Indonesia Itu Orang Itu Nyumbang Kalau Takzia Ibu Ibu Bawa Beras Itu Biar Meringankan Orang Yang Sedang Wafat Yang Berlebihan Memang Tidak Boleh Bukan Hanya Karena Takzia Setiap Hanya Berlebihan Tidak Diperbolehkan Bukan Masalah Memberikan Makanya Tapi Berlebihan Itu Tidak Diperbolehkan Membaca Al-Quran Di Kuburan Ini Dalam Kitab Arwah Kayak Ibnu Qayyid Membaca Al-Quran Di Sisi Makam Boleh Dan Baik Untuk Dilakukan Bahkan Termasuk Tradisi Kaum Salaf Al-Quran 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 Man 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 Dakhul Al-Makabir Thumma Quran Fatihah Al-Kitab Baga Siapa yang Masuk Kuburan Baca Surat Al-Fatihah Sebedan Berapa Kurang 10 Menit Al-Fatihah 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 Termasuk Yang Masyurah Dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Al-Qayyim Berkumpul Bersama Berdoa Berdikir Termasuk Yang Masyurah Yang teknisnya Tidak diatur Ah Kambutaman Ilmaut Ya Ibnu Taimiyah Bisa dilihat Dalam kitab Majemuk Fatawah Yang Memperbolehkan Untuk Baca-bacaan Berkumpul Bersama Berdikir Bersama Ibnu Dalam kitab Zadul Ma'at Tahlil Fidah Ziarah Kubur Kalau ada Ziarah Kubur Yang minta Kuburan Yang salah Itu Yang diperbaiki Bukan Ziarah Kuburnya Yang dihilangkan Kalau Dalam Lumung Itu Ada Tikus Bukan Lumungnya Yang dibakar Tikusnya Yang dicari Oh Orang Kemekah Itu Ada yang Cuma Niatnya Supaya Dipuji Orang Buah Enggak Haji Muhyiddin Haji Dua Kali Kalau Enggak Itu Enggak Boleh Haji Kenapa Itu Haji Muhyiddin Cuma Sombong Sombongan Ya Bukan Hajinya Yang Dilarang Yang Sombong Itu Yang Diperbaiki Kalau Kalau Orang Zia Kubur Itu Salah Niat Bukan Zia Kuburnya Yang Dilarang Yang Salah Niat Itu Yang Diperbaiki Jadi Kadang Kadang Dihilangkan Syariat Hilang Semuanya Di pondok Itu Ada Anak Yang Nakal Disuruh Menghafal Malah Lari Kalau Begitu Puyarkan Pondok Ya Puyar Semuanya Pak Ada Orang Yang Solat Tarawih Itu Cuma Cetak 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 8 Menit Selesai Kalau Gitu Gak Usah Terawih Gak Ada Seriat Sudah Kalau Begitu Yang Diperbaiki Zia Kubur Juga Begitu Mas Rasulullah Itu Memerintahkan Kamu Itu Melarang Lebih Hebat Daripada Rasulullah Kalau Gitu Ya Zia Kubur Bagi Wanita Boleh Sekali Lagi Ini Kalau Jidah Sekarang Dipanjang Karena Waktunya Terbatas Tradisi Mengirim Fatiha Al-Fatiha Itu Untuk Siapa Yang Dilihatkan Ini Saya Sikat Tapi Minimal Biar Tahu Kurang 5 Menit Ini Biasanya Dipermasalahkan Khilafiyah Lagi Ini Khilafiyah Yang Ngerjakan Monggo Yang Nggak Ngerjakan Silahkan Pikir Berjamaah Yaitu Hadis Ruahu Ahmad Ini An Abi Ma'bad An Abbas An Huma Akhbar An Ruf Assaud Bidzikri Hina Yang Salaf Nasi Minal Maktubah Kana Ala Ahdin Nabi Wa Kuala Ibn Abbas Kuntu A'lamu Izan Sarafu Bidhal Izan Sama Tuhu Ruahu Bukhari Muslim Bahwa Sungunya Mengangkat Suara Berdikir Ketika Selesai Solat Maktubah Lima Waktu Terjadi Pada Zaman Nabi Dan Kata Ibn Abbas Saya Tahu Bahwa Solat Sudah Selesai Kalau Sudah Mendengar Orang Itu Berdikir Selesai Soal Mau Jendengan Dikir Dengan Pelan Yang Munggo Yang Keras Juga Munggo Ini Ada Dalilnya Itu Masih Gajah Cuma Merabah Kupingnya Gajah Belum Lengkap Ini Suara Ketika Berfikir Berjamaah Munggo Tradisi Maulid Nabi Itu Cinta Nabi Dan Ibn Taimiyah Ini Syekh Ibn Taimiyah Dalam kitab Iktidak Suratul Mustaqim Dau Mengagungkan Maulid Dan Jadikan Musim Kebiasaan Dikerjakan Dikerjakan Sebagian Manusia Pahala Yang Agung Ibn Taimiyah Ini Lalu Pengikutnya Kadang-kadang Menyirikan Orang Maulutan Itu Momentum Saja Untuk Mengajak Cinta Nabi Caranya Bisa Maulid Nabi Bisa Bisa Solawatan Bisa Ini Sama Juga Kita Untuk Menekan Tauhid Apa Kita Menekan Parada Tauhid Ada Nggak Hadisnya Parada Tauhid Untuk Untuk Menanam Menanam Cinta Untuk Menanam Cinta Muhammad Bin Abd Waham Dia Boleh-boleh Saja Ya Itu Teknis Ya itu Teknis Ini Menakib Hawl Ya Asuro Sakbanan Sakbanan Ruahan Sibulan Sofar Repu Wekasan Isti Gosah Dan Tawasul Siti Gosah Tengpun Di Mbak Yuniku Untuk Siti Gosah Akhirnya Gak Manjur Siti Gosah Sekali Lagi Kalau ada Waktu Saya Panjang Ini Tapi Kena Sudah Cukup Sekian Ini Acara Hizib Doa Dan Akik Ada Yang punya Akik Ini Sajah Hari Besar Akik Ini Terima Kasih Ini Sebagian Yang Kami Sampaikan Tentang Hal-hal Khilafiyah Kuncinya Semua Itu Masalah Khilafiyah Perbedaan Ulama Jika Ada Yang Berbeda Maka Sikap Kita Kerjakan Apa Yang Diakini Dan Toleransi Yang 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 Punya Keyakinan Lain Kenapa Karena Itu Hasil Istihan Kalau Hasil Istihan Itu Kata Rasul Allah Istihan Itu Benar Dapat Dua Pahala Kalau Salah Pun Tidak Dimulukan Allah Mesti Mendapatkan Satu Pahala Dan Banyak Kasus Di zaman Nabi Beda Istihan Para Sohabat Rasulullah Tidak Menyalahkan Dengan Sikap Kita Sikap Yang Toleran Sikap Yang Samaha Sikap Yang Tidak Saling Menyalahkan Apalagi Menuduh Orang Lain Kafir Syirik Murtad Kalau Dia Menuduh Orang Lain Kafir Syirik Murtad Yang Dituduh Tidak Kafir Kembali Kepada Orang Yang Menuduh Dan Hati Hatilah Tentu Ancaman Allah Sangat Besar Yang Belum Punya Kemampuan Yang Lengkap Tentang Islam Jangan Kampang Mumponis Bahwa Itu Salah Benar Ngaji Yang Lebih Luas Lebih Banyak Sehingga Lebih Luas Luas Mudah Mudah Kita Semua Allah Yang Mudakin Dan Husnul Khatima Amin Ya Rabbal Alami Afwan Tanya Jawab Sebentar Baik Kami Persilahkan Bagi Para Jamaah Untuk Pertanya Mungkin Tiga Pertanyaan Dari Jamaah Satu Dua Akhwat Satu Baik Kami Persilahkan Ke Mas Itu Mohon Disebutkan Nama Dan Alamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Waktu Yang Diberikan Ustaz Ini Saya Ada Beberapa Pertanyaan Yang Pertama Apakah Setiap Orang Wajib Untuk Mempunyai Mazhab Kalau Tidak Bagaimana Terus Yang Kedua Apabila Kita Sudah Mempunyai Satu Mazhab Yang Kita Ikuti Kemudian Kita Combine Atau Kita Campur Dengan Mazhab Yang Lain Kayak Wudhu Kita Ikut Imam Shafi'i Tapi Waktu Sholat Subuh Kita Ikut Kembali Itu Bagaimana Terus Yang Ketiga Ini Mungkin Yang Lagi Rami Juga Tentang Masalah Kelompok Mungkin Yang Sebagai Orang Awam Kita Mengikuti Yang Mana Atau Misalnya Kita Enggak Mengikuti Tujuh Atau Tiga Itu Bagaimana Terus Yang Ke Empat Tentang Masalah Keberdadaan Allah Itu Mungkin Ada Beberapa Yang Berbeda Pendapat Itu Hal Tersebut Termasuk Masalah Khilafiyyah Atau Bagaimana Terima Kasih Assalamualaikum Warahum Wabarakatuh Baik Diengatkan Pertanyaan Itu Ini THB Ini Empat Pertanyaan Puas Pertama Tentang Apakah Wajib Bermadhab Tergantung Kemampuan Dirinya Kalau Dirinya Sudah Tingkatan Mustahid Enggak Wajib Bermadhab Makan Haram Bermadhab Tingkatan Mustahid Tapi Kalau Belum Tingkatan Mustahid Mutabi Atau Mekolid Pasti Bermadhab Cuma Ada yang Ngaku Ada yang Tidak Ngaku Pasti Bermadhab Cuma Ada yang Ngaku Dan Ada yang Tidak Ngaku Coba Bayangkan Saya pernah Berguru Ke beliau Pernah Ngaji Kitab Datuk Salim Ke beliau Hafal Hadis Kutub Sita Bermadhab Hambali Sheikh Ali As-Sawbuni Allah Maffir Lahu Bar Wafat Alim Punya Kitab Kutab Besar Bermadhab Syafi'i Eh sekarang Islam baru nemu di jalan Ikut mentoring 3 hari Sudah Maku Tidak pakai Mahdab-mahdab Langsung Quran Hadis Sama Sama Juga Saya Yang Tidak Pernah Belajar Di fakultas Kedokteran Ketika Anak Saya Sakit Katakan Tidak Perlu Tanya Dokter Dokter Orang Saya Langsung Beli Obat Sendiri Saya Raci Sendiri Saya Suntik Sendiri Insyaallah Is Ada yang Sadar Dia Bermadhab Ada yang Tidak Sadar Dia Bermadhab Mus Tidak Bermadhab Lalu kamu itu Satu Begini Ikut Albani Ya Mahdab-mahdab Kamu itu Albani Mus Tidak Bermadhab Menurut Musyrib Saya Begitu Yaitu Musyrib Anda Itu Madhab Pasti Kalau Yang Bermadhab Itu Bermadhab Kalau Imam Shafi'i Maliki Nah Bermadhab Itu Ketika Sheikh Narsutin Albani Berdiskusi Dengan Sheikh Albuti Tentang Al-Madhab Itu Ditulis Dengan Bisa Dunload Itu Ada Sheikh Albani Saya Tidak Bermadhab Setelah Dilacak Dia Ngaku Kemudian Banyak Mengambil Madhab Imam Hanbal Itulah Ada Yang Ngaku Yang Tidak Bermadhab Dari Mana Yang Menulis Tarjeh Ya Itu Mas Dari Kamu Menulis Tarjeh Itu Saya Tidak Menulis Dari Mui Ya Mui Itu Madhab Kamu Itu Kalau Tidak Mustahid Pasti Bermadhab Cuma Ada Yang Ngaku Dan Ada Yang Tidak Ngaku Itu Surah Pengakuan Yang Terserang Yang Kedua Apakah Boleh Pindah Pindah Madhab Boleh Sepanjang Karena Alasan Yang Benar Pertama Karena Dalil Olamak Lain Dianggap Lebih Kuat Daripada Yang Dia Pahami Boleh Yang Kedua Karena Dianggap Darurat Darurat Ini Orang Yang Haji Yang Biasa Madhab Syafi'i Kalau Menyentuh Perempuan Laki Perempuan Itu Batal Walaupun Tidak Syahwat Ketika Tawaf Sulit Untuk Tidak Tersentuh Boleh Pindah Madhab Kayak Imam Hanbali Yang Mengatakan Kalau Syahwat Itu Baru Batal Bila Ada Membakti Kholis Syafi'i Yang Memperbolehkan Kalau Al-Malmus Yang Disentuh Bukan Menyentuh Boleh Yang Ketika Hajat Kebutuhan Yang Enggak Boleh Itu Talfik Talfik Kolek Kampang Kampang Itu Kampang Syafi'i Melok Syafi'i Gampang Hanbali Melok Hanbali Gampang Hanafi Melok Hanafi Itu Yang Enggak Boleh Karena Bisa Saja Satu Dalil Bisa Berbeda Ulama Coba Tentang Batanya Hutu Itu Dari Awla Mastu Mun Nisa Dalilnya Itu Sama Pak Ketika Ketika Syafi'i Alam Su'ail Mubasyarah Ketemu Kulit Dengan Kulit Walaupun Tidak Syahwat Sudah Batal Ketika Imam Hanbali Kalau Syahwat Baru Batal Ketika Imam Hanafi Maaf Kalau Jima Itu Baru Batal Dan Itu Satu Nah Boleh Pindah Kalau Itu Untuk Cari Yang Lebih Kuat Atau Kena Dorot Atau Hajat Ya Enggak Kebadan Itu Masalah Pemantul Khilafiyah Allah Fisama Itu Yang Ngambil Dalinya Apa Yang Yang Tohiriah Seperti Itu Ada Yang Allah Tidak Bertempat Dan Juga Tidak Berwaktu Itu Istihad Antara Ash'ariah Dengan Mujasimah Itu Sebuah Khilafiyah Yang Paling Penting Kita Adalah Iman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Saling Mengkafirkan Oh Yang Mengatakan Allah Bersama Ayam Di Atas Arash Itu Berarti Menjasemkan Allah Allah Menyamakan Dengan Makhluk Bersama Ayam Di Atas Kursi Berarti Menyamakan Allah Dengan Makhluknya Yang Menjasimah Musyabihah Nah Yang Mengatakan Kalau Begitu Perlu Takwil Arroh Mal Asistawa Bukan Istawa Tapi Istawulah Menguasai Arash Itu Khilafiyah Jadi Kau Saya Gegeran Itu Yang Penting Kita Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas Munggo Yang Putri Ini Terserah Munggo Kurang Satu Tadi Untuk Masalah Mengikuti Akidah Ada Ada Yang Mengikuti Kelompok Yang Punya Tujuh Akidah Atau Mengikuti Kelompok Yang Punyanya Tiga Akidah Begini Kelompok Kelompok Ini Agidah Satu Asalkan Tuhannya Satu Nabinya Satu Kitabnya Quran Hatis Itu Sama Benda Penafsiran Itu Hanya Penafsirannya Saja Silahkan Sesuai Yang Sampian Mampu Untuk Mengikutinya Dengan Toleransi Dengan Yang Lain Itu Hanya Masalah Description Da'wah Saja Ada Yang Penekanannya Kepada Pembutukan Khilafah Islam Yang Ada Yang Kurut Fisabilillah Ada Yang Perteng Tarbiah Ada Tasgiatun Nafsi Semua Itu Ada Nanti Ajaran Islam Semuanya Sama Juga Tadi Orang Buta Pegang Telinga Kipas Kena Becut Sama Itu Hati Salafi Wahabi Jemaah Tablil Ya Atau Hati Hizbut Tahlil Indonesia Itu Satu Semuanya Sebenarnya Cuma Kadang-kadang Saling Mengkafirkan Satu Dengan Yang Lain Itu Kenapa Karena Orang Buta Disuruh Merabah Gajah Coba Kaji Lebih Lengkap Soal Jenengan Saya Um Punya Saya Hurs Fisabilah Ya Gak Apa Jemaah Tablil Jauh Kemana Mana Bawa Panci Ya Monggo Gak Itu Bagus Di Eropa Itu Banyak Islam Karena Itu Jauh Lah Gak Apa Apa Ya Sepenting Gak Saling Menyalahkan Setudukan Yang Lain Itu Khilafiyah Khilafiyah Fitakwah Ya Yang Mana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya Mau Tanya Mengenai Tentang Hukum Isbal Itu Bagaimana Ustaz Yang Dihadis Nabi Bahwa Sesuatu Yang Berada Di Bawah Mata Kaki Adalah Tempat Nyeraka Terus Yang Kedua Itu Menanggapi Tentang Islam Nusantara Itu Bagaimana Menurut Pendapat Ustaz Terima Kasih Baik Terima Kasih Pertama Isbal Itu Nabi Melarang Isbal Kemudian 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 Aifus Lihya Wasus Sarif Panjangkan Jenggot Dan Cukur Kumis Itu merupakan Malbas Madhar Para ulama Dianggap Itu merupakan Sunnah Madhariah Nah bagaimana Memang Waktu itu Orang yang Bajunya Diperpanyai Lambang Kesombongan Prestige Kecongkakan Rasulullah Melarang Biar tidak Sombong Seperti Meneri Itu Setidak Abu Bakar Tanya Rasul Saya ini Perut Besar Rasul Kalau saya Sarungan Belewer Terus Gimana Tidak Apa Kamu Tidak Niatnya Karena Kena Sombong Akhirnya Ulama Memahami Yaitu Dua Pendapat Pokok Celana Yang Di bawah Kaki Neraka Kakinya Itu Yang Lain Niatnya Apa Kalau Cuma Untuk Kepantesan Tidak Apa Kalau Niat Sombong Sombongan Itu Yang Neraka Innamal A'malu Niat Sambian Datang Sekarang Niatnya Apa Kalau Niat Naji Bagus Kalau Niat Sambil Cari Jodoh Alhamdulillah Ketimbang Ketemu Di Bon Bint Ketemu Di Merul Hayat Disini Itu Ada Teruskan Itu Hadisnya Nah Yang Dibawah Mata Kaki Neraka Itu Yang Diambilkan Oleh Syekh Albani Ya Gak Apa Boleh Kalau Sampian Mau Buat Segitu Tapi Kadang Sampian Dekat Lutut Ya Kayak Turis Malah Itu Malah Nyerupai Orang Orang Barat Ada Dibawah Ini Untuk Kepantesan Bukan Kesombongan Gak Apa Apa Juga Khilaf Ya Jelas Ya Islam Nusantara Itu Namanya Mutoh Mutof Iley Ya Tahu Ngerti Ya Ada Islam Nusantara Ada Islam KTP Ya Kan Islam Wasatiyah Ya Ada Islam Kafah Apa Apa Maksudnya Itu Itu Hanya Penekanan Dari Sebuah Wijha Sebuah Sisi Yang Ingin Diperjuangkan Bukan Merubah Islam Itu Sendiri Ini Islam Kafah Ada Enggak Pernah Nabi Belang Islam Kafah Enggak Pernah Islam KTP Islam Wasatiyah Islam Nusantara Makanya Tergantung Yang Memaknai Kalau Islam Nusantara Dianggap Itu adalah Islam Dengan Pemahaman Baru Yang Tidak Berdasarkan Kuran Hadis Berdasarkan Dengan Nusantara Nilai-nilai Yang ada Nusantara Otomatis Tidak Suai Islam Yang Dari Al-Quran Hadis Cuma Ramah Dengan Budaya Lokal Di Nusantara Ini Ya Boleh-boleh Saja Tergantung Yang Memaknai Bagaimana Islam Di Nusantara Ini Ya Santun Menyejukkan Tidak Suka Allahu Akbar Tidak Tapi Sambil Allahu Liman Hamidah Allahu Akbar Saya pernah Ditanya Oleh Orang Ketiga Pak Artinya Allahu Akbar Itu Apa Bukan Pak Gempur Mungkin Kalau Allahu Akbar Ini Ganti Sambil Allahu Liman Hamidah Jadi Itulah Pemahamannya Jadi Jangan Terlalu Dipesarkan Itu Tergantung Memahaminya Nah Yang memanafsiri Islam Santara Bukan Islam Arab Nanti Ada Islam Amerika Ada Islam Afrika Yang Mengunggok Menafsiri Itu Tapi Maksudkan Oleh Para Ulama Ulama Seperti Bistri Samsuri Gusmos Mengatakan Islam Di Nusantara Yang Maksudkan Quran Dan Hadis Dan Ramah Terhadap Budaya Lokal Itu Baik Baik Kami Berikan Kepada Ibu Pertanyaan Terakhir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya punya Dua Pertanyaan Untuk Yang pertama Seringkali Kita Mendengar Hadis Yang Menyatakan Bahwa Dalam Kehidupan Ini Islam Terbagi Menjadi Atas 73 Golongan Dan Kelak Di Hari Kiamat Hanya Ada Satu Golongan Yang Selamat Kebanyakan Dari Kita Menganggap Bahwa Yang Dimaksud Golongan Itu Adalah Adilan Seperti NU Mamadiah HTI Dan Lain Lain Sehingga Itu Yang Seringkali Menjadikan Kita Takut Atau Berpegang Pada Satu Persepsi Bagaimana Cara Kita Menyikapi Hal Ini Untuk Hal Yang Kedua Ada Beberapa Hadis Yang Secara Ilmu Mustalah Ternyata Dinyatakan Sebagai Hadis Yang Palsu Dan Kita Sebagai Orang Awam Melakukan Hadis Tersebut Namun Ketika Mengetahui Bahwa Hadis Tersebut Palsu Kita Langsung Meninggalkannya Sebenarnya Bagaimana Cara Kita Menikapi Hal Ini Kita Tetap Mengamalkannya Selama Itu Baik Atau Meninggalkannya Karena Kita Pun Banyak Yang Berpikir Untuk Apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima kasih Itu Ada Hadis Nabi Ini Kalau Kita Ada Hadis Firko Firko Ini Inna Bani Isra'ilah Tafarraqat Ala Sintain Wasab'ain Amillah Kutaftadiku Umati Ala Salatin Wasab'ain Amillah Kulluhum Finnar Illa Millatan Wahidah Kalau Man Ya Rasulullah Ma'an Alih Ashabi Ingat Ya Ma'an Alih Ashabi Bukan menyebutkan Firko Firko Tadi Oh Hati Aswajah Salafi Tarbi Anda Ma'ana Alaih Wa Ashabi Yang Mengikuti Saya Dan Sahabat Sahabat Saya Di Zaman Nabi Hati Nga Ada Salafi Nga Ada Ngo Nga Ada Muhammad Ya Nga Ada Ya Nah Ini Perlu Anda Merujuk Kepada Yang Aslinya Nga Pernah Disebutkan Yang ikut Hati Nanti Kemudian Jadi Firko Najiyah Yang ikut Salafi Ikut Firko Najiyah Yang ikut NU Ikut Firko Najiyah Yang ikut Muhammadiyah Ikut Firko Najiyah Rasulullah Yang ikut Yang ikut Yang ikut Bahkan Ada Hadis Yang sebaliknya Yang Tujuh Dua Itu Di Neraka Yang Satu Itu Di Surga Ada Sebaliknya Setafdir Ku Umat Ya Alah Nayif Wasab Aina Firko Kul Ha Fil Janna Illa Wah Hida Ini Umat Ku Menjadi 70 Sekian Yang Satu Nanti Surga Yang Lain Itu Di Neraka Semua Eh Yang Satu Di Neraka Yang Yang Lain Itu Di Surga Semuanya Ada Berapa Firko Firko Ini Ini Jadi Materi Daurah Aswajah Ini Ada Dihitung Oleh Ulama Itu Ada Syiah Khawarij Murjiah Ya Dan Lain Lain Itu Itulah Tentang Itu Jadi Firko Najiyah Itu Yang Mengikuti Kriteria Ma Ana Alaih Wa Ashabi Namanya Apa Munggo Apa Arti Sebuah Nama Tapi Ajarannya Ma Ana Alaih Wa Ashabi Satu Jelas Ya Jadi Munggo Dengan Ikut Apa Saja Tapi Jangan Sampai Nyalahkan Kepada Yang Lain Sepanjang Itu Ma Ana Alaih Wa Ashabi Yang Kedua Tentang Kajian Hadis Tidak Cukup Hanya Informasi Orang Oh Ini Hadis Palsu Ini Hadis Do'if Harus Tahu Ilmu Mustalahul Hadis Dalam Kajian Mustalahul Hadis Takhrid Hadis Ada Khilafiyah Lagi Khilafiyah Lagi Maaf Saya Contohkan Hadis 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 Ramadhan Seperti Yang Awaluhu Rahmah Wa Awsatuhu Maufirah Wa Akhiru Itku Minannar Kata Syekh Al-Bani Do'if Palsu Tapi Tentang Tentang Sanat Tentang Matanya Tentang Tentang Sanat Berkenaan Menilai Orang Menilai Orang Tergantung Persepsinya Kan Ketika Ini kan Hadis Begini Hadis Baru Ditulis 100 tahun Setelah Nabi Muhammad Itu Wafat Dari Nabi Sampai Ke Imam Bukhari Ke Para Perawi Hadis Itu Berganjang Beberapa Dinjang Nah Ini Tidak Semua Itu Valid Nah Ini Ada Yang Mungkin Dianggap Tidak Sohe Lalu Dianggap Itu Palsu Palsu Dengan Do'if Itu Beda Ada Do' Sohe Hasan Da'if Mauduk Mauduk Itu Juga Nanti Beda Lagi Macam Macam Ada Morsan Macam Macam Ini Sebuah Kajian Kadang Kadang Tanya Kepada Ustadz Google Gembah Yahuh Lalu Muntus Ini Palsu Gak Boleh Diikuti Lalu Kemudian Dia Menyalahkan Orang Lain Itu Yang Banyak Karena Belum Lengkap Belajarnya Sip Turung Keliling Suraboy Cuma Sampai Kewonokromo Jelas ya Makanya Kalau ada Sampian Menemukan Satu Menyanggaplah Hadis Tentang Solat Tasbih Ada yang Melarang Itu Hadisnya Do'if Coba Kaji Lagi Lebih Luas Itu Banyak Yang Yang Mendukung Terhadap Itu Ada Versi Lain Ada Ini Bahkan Do'if Do'if Itu Bisa Menjadi Hasan Biyawiri Bisa Dijikan Landasan Hadis Do'if Pun Itu Bisa Dikerjakan Kalau Untuk Fauda Ilul Amal Keutamaan Perbuatan Nah Kalau Cuma Tanya Kepada Ustad Google Gembah Yahoo Ya Artinya Sudah Selesai Setelah Itu Mengkaji Memperbanyak Kajian Kajian Itu Nanti Akan Luas Pikirannya Yang Jelas Kalau Itu Amaliyah Dikerjakan Oleh Para Ulama Mustahidin Kita Indah Positive Thinking Dan Kalau Kita Juga Tidak Yakin Tidak Usah Mencelah Sedina Imam Maliki Imam Shafi'i Berbeda Dengan Imam Maliki Kata Imam Maliki Kunut Tidak Sunnah Kata Imam Shafi'i Kunut Sunnah Imam Shafi'i Tidak Pernah Mencelah Kepada Imam Maliki Tidak Pernah Menyalahkan Imam Shafi'i Imam Maliki Imam Hambali Berbeda Dengan Imam Shafi'i Tidak Pernah Mencelah Sekarang Ini Kadang Kadang Waktu Masih MI MTS MA STS SMA Di kampung Berguru Kepada Salah Satu Gurunya Sampai Ke Surabaya Kuliah Langsung Ditampani Oleh Kelompok Kelompok Yang Islam Menemui Jalan Ya Dimentoring Tiga Hari Dicuci Otaknya Langsung Pulang Nyalahkan Kiai Semuanya Hanya Terjadi Puber Agidah Nah Ini Yang Harus Dilanjutkan Dengan Terus Mengkaji Yang Hanya Satu Referensi Cukup Ustadz Google Tidak Cukup Mengkaji Lebih Banyak Sekitu Lebih Luas Bawasannya Jelas Dik Sudah Cukup Masih Ada Lagi Munggo Insya Allah Sudah Cukup Dari Jamaah Insya Allah Dilanjut Lain Waktu Tapi Ada Titipan Satu Pertanyaan Ustadz Terkait Para Mahasiswa KepQ Ini Ada Yang Ikhwan Dan Ada Yang Akhwat Yang Mana Mereka Target Hafalannya Adalah Sekian Sekian Dalam Waktu Bulan Tertentu Ada Kendala Di Akhwat Adalah Karena Ada Masa Head Seperti Itu Bagaimana Caranya Untuk Apakah Ini Bisa Terus Dilakukan Untuk Melaksanakan Hafalan Itu Pada Masa Seperti Itu Mohon Jawab Baik Real Itu Bagus Ini Khilaf Khilaf Lagi Emang Bahasa Khilaf Jadi Layak Ra'ul Qur'ana Junubun Walaha Idun Itu Hadis Tidak Boleh Membaca Al-Quran Orang Yang Junub Dan Orang Yang Hayd Itu Hadis Disini Kemudian Ulama Memahami Orang Yang Junub Yang Hayd Tidak Boleh Baca Al-Quran Apapun Tidak Boleh Untuk Apapun Tidak Boleh Kondisi Apapun Tidak Boleh Cuma Kemudian Ada Beberapa Pendapat Ulama Yang Tidak Boleh Itu Baca Quran Yang Gimana Ini Mulai Muncul Perbedaan Yang Sepakat Ulama Tidak Boleh Baca Al-Quran Itu Yang Likos Dil Ibadah Yang Tujuan Untuk Ibadah Dengan Baca Al-Quran Adapun Likos Ditalim Untuk Tujuan Mengajarkan Likos Dil Muhafad Untuk Tujuan Menghafal Likos Dizikir Untuk Tujuan Dikir Likos Ditoa Untuk Tujuan Doa Itu Boleh Sampian Head Baca Doa Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wakina Azab Benar Niatnya Doa Boleh Kemudian Dengan Ustaza Ngajar TPG Sedang Head Harus Ngajarkan Al-Quran Boleh Dikos Ditalim Gurunya Lima Putri Semuanya Head Bareng Bareng Libur TPG Nya Dikos Ditalim Mubalir Ustazah Cerama Dia untuk Menyampaikan Lidda'wah Memutip Al-Quran Boleh Termasuk Untuk Menjaga Hafalan Dan Itu Sebagai Pendapat Ulama Sekali Lagi Ada yang Satu Pokoi Ini Pokoi Nya Itu Gak Lihat Makos Itu Syariah Itu Antara Memahami Tekstual Dengan Kontekstual Mana Yang Bener Sekali Lagi Kerjakan Apa Yang Diakini Tekstual Yang Lain Yang Punya Keyakinan Lain Di Zaman Nabi Sudah Banyak Perbedaan Seperti Itu Jadi Berdasarkan Hal Ini Menurut Sebagai Pendapat Ulama Boleh Orang Yang Sedang Head Itu Meneruskan Hafalannya Untuk Menjaga Hafalannya Bukan Dikos Til Ibadah Tapi Untuk Tujuan Untuk Menjaga Hafalan Atau Dikos Asal Tidak Likos Di Kiro Atil Quran Tapi Dengan Kose Yang Lain Insya Allah Boleh Baik Alhamdulillah Luar biasa Apa yang telah Disampaikan Oleh Ustaz Abdurrahman Nafis Hari Ini Insya Allah Menyejukkan Cluenya Saya Ingin Ulang Apa yang Disampaikan Oleh Ustaz Abdurrahman Nafis Kita Silahkan Mengerjakan Apa Yang Kita Yakini Sesuai Dengan Dalil Yang Kita Pelajari Dan Insya Allah Seperti Itu Kiranya Ustaz Nafis Bisa Memenutup Dengan Doa Di Jauhari Sekian Saya Untuk Doa Jauhari Ini Boleh Sesepuh Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Persilakan Ustaz Jauhari Bismillah Rahman Rahim Allah Mas Sallala Muhammad Mas Sallala Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Maufa'na Bima'alam Tanah Wa'alimna Mimma Yaufa'una Wazidna Ilma Walhamdulillah Ala Kulihal Allah Mahabib Ilaynal Iman Wa Zayyinu Fi Kulubina Wa Karrihilan Al-Fusuk Wal-Ishyan Wajah Al-Lam Al-Rasyidin Rabbana Adina Fitum Ya Hasanah Wa Fil Akhirat Ya Sanah Wa Kinada Benar Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatiha Al-Fatiha